selamat menikmati dan intinya adalah akan saya sampaikan semoga bermanfaat kepada teman-teman nasi iman maupun orang lain yang melihat video ini mari kita berdoa Bapak kami di surga terima kasih untuk pagi ini ya Bapak kau memberikan saya hari yang baru napas yang baru kau berikan kesehatan buat diri saya dan juga keluarga saya ya Bapak apapun yang kau berikan pada saya saya sangat bersyukur karena sampai detik ini saya masih bisa hidup masih bisa menikmati apa yang kau berikan berkatilah orang-orang yang saya kasihi semoga apa yang kau berikan bermanfaat buat mereka semua khususnya orang-orang yang saya kenal orang-orang yang saya kasihi haleluya puji Tuhan amin salam Kristus kepada teman-teman semua saya dilahirkan di keluarga besar saya mengenal Tuhan semenjak 2007 saya bertobat saya bisa menikmati apa yang Tuhan berikan segala firman yang diberikan oleh Tuhan saya pelajari saya rasakan saya terima mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya 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 menikmati hidup ini sebanyak liku-liku yang saya alami dari keluarga besar saya dilahirkan dari keluarga yang belum bertobat intinya satu persatu Tuhan mencama keluarga saya dari orang tua saya sampai ke saudara-saudara saya dan sampai saya juga terima kasih saya percaya Tuhan selalu mimpin kehidupan seseorang yang mau mengenal dan mau bertobat dulu saya belum mau belum mengerti kamu bertobat dulu dong bertobat dulu saya pikir salah saya apa saya belum punya salah saya mengenal Tuhan tapi saya lama-lama saya mengerti Tuhan itu harus ada pilihan begitu memang kita memang sudah berbuat baik menolong teman ataupun suka memberi kepada teman tetapi kita belum mengenal Tuhan yang sebenarnya mungkin kesaksian ini bermanfaat buat semua orang untuk anak-anak saya kemudian hari melihat video ini karena harus percaya kuasa Tuhan itu sangat besar dan dia lah yang menciptakan dan mengatur kehidupan kita dari lahir sampai besar sampai kita tua sampai kita dijemput kembali kepada Tuhan mungkin saya mencoba mendalami apa yang firman Tuhan berikan kepada saya hanya inilah kesaksian sedikit yang saya berikan semoga di tahap awal saya membuat konten ini semoga bermanfaat kepada teman-teman ataupun siapapun bahwa kehidupan kita diatur dengan baik oleh Tuhan terima kasih apa yang kau berikan Tuhan sehingga saya bisa sampai ketika ini bisa hidup dan menikmati apa yang kau berikan mungkin tidak seberapa yang saya jalani yang saya rasakan tapi benar-benar nikmatnya kalau kita bersyukur untuk menjalani kehidupan ini oke untuk teman-teman sekalian semoga kesaksian sedikit yang saya berikan bisa bermanfaat jangan lupa di like komen ataupun di subscribe dan loncengnya di klik sehingga saya bisa memberi lagi kesaksian-kesaksian yang bisa bermanfaat dan menunjukkan bahwa saya ini percaya bahwa kehidupan ini adalah Tuhan yang berikan Shalom Selamat pagi Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih